Intro Mengawali Lintas Benua Malam ini Pemirsa Ditpol Airut Polda Castle berhasil membekuk 13 orang terduga pelaku perampokan kapal TB Royal 27 yang mengangkut minyak mame Peristiwa ini terjadi pada Kamis 1 Februari 2024 di kawasan perairan Tanjung Selatan, Kabupaten Tanah Laut Inilah belasan pelaku terduga perampokan kapal TB Royal 27 yang mengangkut minyak mame di kawasan perairan Tanjung Selatan, Kabupaten Tanah Laut yang telah berhasil ditangkap jajaran Ditpol Airut Polda Castle Total ada 13 orang pelaku yang berhasil dibekuk dari 16 orang yang teridentifikasi dalam aksi perampokan yang terjadi pada Kamis 1 Februari 2024 lalu Pada tanggal 1 jam 18.30 kami telah disandra sama perampok posisi lewat dikit dari Muara Sampin Menurut Kapolda Castle Irjen Polisi Winarto dalam jumpa persnya Jumat 16 Februari mengatakan para pelaku ini berhasil ditangkap di berbagai lokasi persembunyian mulai dari Kalsel, Kalteng hingga ke Sulawesi Selatan Tak hanya menangkap pelaku Ditpol Airut Polda Castle juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang senilai 560 juta rupiah yang diduga hasil dari penjualan minyak fama yang diangkut menggunakan dua kapal SPOB Akibat peristiwa ini, kerugian yang dialami pemilik minyak fama dan juga kapal TB Royal 27 diperkirakan mencapai 8,2 miliar rupiah Kalsel melakukan rupiah penyelidikan dan penyelidikan dengan di-backup oleh data kelas dan tes Polda Kalsel Polda Kelapan, Polda Kepri, serta Polda Sulse yang berhasil mengamankan 13 orang berakhir dalam waktu 3 hari Sedangkan tiga hari Selanjutnya tiga orang pelaku lainnya yang masih diberkirakan Sementara itu Direktur di Polairut Polda Kalsel Kompis Pol Andi Adenan menjelaskan Aksi perampokan kapal ini berawal dari TB Royal 27 berlayar dari Sampit, Kalimantan Tengah penduju PT Pertamina Tanjung Manggi sekarang asem Provinsi Bali Namun saat berada di perairan Kalsel pelaku yang diperkirakan berjumlah sekitar 8 orang mendekati kapal TB Royal 27 menggunakan kelotok hingga berhasil masuk dari arah belakang kapal Selanjutnya pelaku yang juga membawa sajam dan pistol mainan melakukan penyekapan yang berjumlah 14 orang dan dikumpulkan di satu kamar ABK Usai berhasil menyekap, barang-barang berharga milik kru kapal pun langsung diambil dan merusak sejumlah fasilitas kapal Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku pun akan dijerat dengan Pasal 439 Junto Pasal 55 dan Pasal 365 Kofidana tentang pembacakan kapal disertai pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara Sidi melaporkan Lajar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.